Halo, ya berjumpa lagi sama gue William Ya, sekarang gue pengen bahas tentang diet ala artis Jadi kan ya banyak lah ya artis yang melakukan diet Terus sharing tentang cara dietnya gimana Mungkin olahraganya kayak gimana gitu ya Yang paling luar biasa sekarang itu mungkin The Rock kali ya Untuk persiapan dia jadi Black Adam Ya kalau bagi yang fansnya The Rock pasti sering lah Dia kayak sharing tentang trainingnya dia kayak gimana Terus nutrisinya dia kayak gimana di akun IGnya ya Dan juga ada banyak banget artis-artis baik Hollywood Ataupun tanah air yang berbagi tips diet, berbagi tips olahraga Banyak Nah terus gimana Kalau misalnya kita ngeliat pada seorang artis Yang bisa mentransformasi fisiknya ya Menjadi mempunyai fisik yang kita inginkan juga Misalnya apa, kurus, six pack, whatever lah Kita perlu gak sih ikutin Perlu gak sih kita coba untuk dietnya, trainingnya gitu Kalau menurut gue tergantung Tapi gini, maksud gue gini Bagaimanapun yang namanya artis Itu kan dia kan punya target tertentu ya Dia punya kontrak dengan film Jadi dia harus kurus Atau dia harus Mentransformasi badannya Karena ada kontrak Dan mungkin dalam waktu yang pendek juga Nah jadi konteksnya adalah Mereka tidak benar-benar Gue rasa nih ya Mereka gak benar-benar menikmati dietnya Trainingnya Karena kontrak gitu loh Ya selesai kontrak yaudah Ya mungkin badannya gak yang Seperti terlihat di film gitu Nah hati-hati juga Karena apa? Sekarang yang namanya film Itu ada CGI Yaitu kayak special effect lah Mungkin aslinya gak kayak begitu Tapi karena ada CGI Bisa jadi lebih gede Atau lebih kurus Atau gimana lah Itu sih banyak lah jaman sekarang ya Jadi kalau menurut gue Mau ikutin apa gak diet artis Atau trainingnya artis lah Ya tergantung Lu kalau ngeliat dong boleh Kalau ikutin Lihat ke gimana dulu Keadaan kita gitu loh Karena kan hidup kita sendiri Sama mereka kan beda jadwalnya ya Jadwalnya beda Hobinya beda Gaya hidupnya beda Udah beda semua gitu Jadi yang paling Baik menurut gue Menurut gue nih ya Adalah Ya carilah program diet Dan program training Yang paling Lu banget Jadi apa maksudnya Yang bisa nih Econ Enjoy Konsisten Oke Itu selalu menjadi kunci gue Kata-kata kunci gue Lu bisa enjoy dengan diet lu Lu bisa enjoy dengan training lu Dan bisa Dijalankan dengan konsisten Ya Ya Hanya itu caranya gitu loh Gak ada cara lain Jadinya Ya coba aja belajar lagi aja gitu Belajar terus Gue juga mesti belajar terus lah Bagaimana membentuk suatu program Yang gue banget gitu loh Dulu keadaan gue Pas belum punya anak Atau udah punya anak Jelas beda Gue dulu jomblo Sekarang udah married Jelas beda Waktu itu Gue mungkin punya Jam latihan mungkin 2 jam 3 jam Ya gak ada yang nyariin Kalau sekarang kan gak bisa Gue udah tanggung jawab kan Sama keluarga gue sendiri Nah gue harus cari Cara Supaya bagaimana Bisa tetap latihan Konsisten Enjoy Tapi Dengan keadaan yang sekarang Adaptasi Mau gak mau Nah itu juga harus terus Jadi sebenernya gak ada Kata-kata Bukan kata-kata ya Rumus Pasti Lu bisa Sukses Ini kita ngomongnya Training dan diet ya Itu gak ada Yang ada adalah Bagaimana kita Beradaptasi dengan keadaan Oke Ya itu sih yang mau gue Bagiin sih Jadi kalau Anda tahu Ada Artis yang melakukan diet ini itu Ya pelajari aja Lihat aja Gitu loh Siapa tahu Memberikan suatu ide gitu kan Ya Bisa aja kan Oke Itu aja Yang mau gue bagiin Semoga Bisa bermanfaat Jangan lupa subscribe Terima kasih Shhh Shhh Terima kasih.